Rekan-rekan ilmi, sekarang kita berada di rumahnya Pak Raden Imam Sukamto Ini api cerananya, angkat pelan-pelan Apapun yang terjadi jangan sampai dijatuhkan, jangan sampai di lepaskan Pak Imam ini dibiasakan kalau membuka kolon ini dengan SOP ya Sarung tangan, pelindung lengkap, nah ini jadi dibiasakan, diusahakan tangan kita ini jangan pakai sarung tangan karet Biasakan kulit kita tersentuh, bersentuhan dengan aroma lebah, dan lebah mencium aroma kulit kita Ini menunjukkan koloni mapan, ini bagus, sehat ya, ratunya bagus Coba lihatkan ke kamera, dan ini 70% diisi madu Ini 70% diisi madu, tahan Pak Imam ya Nah ini madu nih, perbedaannya Ini madu ya, dan ini sarang telur, nah ini madu nih Kita bisa membedakan Ini madu tuh Oke, vegetasi disini cukup bagus ya Pak Imam, tinggal peningkatannya disini menggunakan kotak standar frame Baru pertama kali ini, lepas sarung tangan dan SOP ya Oke, inilah edukasi saya bagaimana orang yang sebelumnya riskan, khawatir, takut dengan api serana Bisa dipraktekan langsung ya, tanpa SOP Tanpa pelindung, tanpa sarung tangan Jadi biasakan kulit kita bersentuhan dengan aroma lebah Dan lebah pun akan lebih suka kepada aroma kulit manusia dibandingkan dengan sarung tangan karet Aroma yang sarung tangan karet itu akan menyerang memancing lebah untuk menyengat Demikian rekan-rekan ilmi, kami melaporkan dari Belitung Ya, rumahnya Bapak Raden Imam Soekanto Demikian, selamat pagi, assalamualaikum Assalamualaikum